Jumat 5 Juni 2020, pelaksanaan akad nikah di kantor urusan agama atau KUA di Kota Jambi kembali dibuka. Meskipun sebelumnya sudah dihimbau yang hadir dalam pelaksanaan akad nikah hanya 10 orang, namun masih banyak keluarga dari mempelai turut hadir ke KUA. Hingga harus menunggu di perkarangan kantor KUA, masyarakat diminta mematuhi peraturan, jika tidak maka proses pelaksanaan akad nikah tidak dijamin akan berlangsung ke depannya. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jambi Muhammad mengatakan, kepada keluarga calon pengantin diminta dapat mematuhi ketentuan yang diberikan oleh KUA. Jika tidak bisa bekerja sama hingga terjadi kerumunan, maka dirinya tidak menjamin proses akad nikah kembali berlangsung ke depan. Karena akan berdampak timbul kelas terbaru, jika masyarakat mendukung protokol kesehatan, maka akad nikah di Jambi ke depan tidak ada hambatan. Dirinya juga meminta agar pelaksanaan akad nikah di KUA dalam sehari hanya melayani lima pasangan calon pengantin. Amri Zalfadli, Jambi TV